Intro Halo Sobat Liga Game TV Ketemu lagi dengan aku Kimberly Himeku Dan di acara kali ini adalah highlight Antara Vici Gaming melawan Invictus Gaming Sama-sama Miyagi ya Jadi match kali ini adalah Qualifier di International Di Region China Dan ini adalah match di Lower Bracket Dan yang aku akan bahas nanti Adalah game kedua Dimana di game yang pertama itu Udah dimenangkan oleh Vici Gaming So di game kedua ini Kalau Vici Gaming menang ya dia lanjut Dan kalau misalkan kalah Bakal ada game ketiga Mungkin So ya Tadi Vici Gaming ya Tadi ada RTK Ada Styler Ada Burning Ada CTY Terus kalau yang IG kan ada Ferrari Ada QD Terus ya Pokoknya seru sih Ini salah satu match yang menarik Buat ditonton So kita langsung masuk aja yuk Di drafting phase ini Disini udah ada Rikimaru Darkseer Sven Hits Doctor Dan Medusa Yang dipilih sama IG Jadi mereka mungkin bakalan Kombo nih Ada Darkseer dengan Iron Shell Di Rikimaru Dan juga di Sven Sementara itu di Vici Gaming Udah ada Seeded Side Hunter Ancient Aparison Specter Dan juga Dragon Knight Ini carry-carry late Specter dan Dragon Knight Oke ini kayaknya bakalan Keras banget ya Dragon Knight Melawan Sven Dan kira-kira siapa yang bakalan menang Yuk kita lihat aja Dan kita bakalan menonton Masuk ke Phase Blood So ini disini Ada Rikimaru Dan juga Darkseer Digejar-gejar Dan Boboka disini Dia pukulin Phase Blood By CTY Jadi disini Specter di menit-menit awal Dia udah dapetin Phase Blood Lumayan banget ya Jadi padahal Tadi sih niatnya Mau gangguin Carry-nya lagi farming Tapi ternyata malah ketahuan Riki Dan juga Ada tadi Darkseer So masuk ke momen yang kedua Disini mereka lagi Di mid Dan ketahuan disitu Ada RTK Bersama dengan Ferrari Tapi di depan Specter-nya malah Mukulin Dan Cudi Cudi Berhasil Mahabiskan Specter Sementara itu Ada Ravage Dan Ferrari Dan Cudi Dua-duanya kena Ravage Apakah akan bisa Dfinish By salah No Malah di stun balik Tapi Cudi Memilih untuk mundur Dan disini Oke Spirit Dia dapetin With Doctor Masih berguling Ke depan Oh Cudi Nggak bisa lari Dfinish By ROTK Dan disini Ferrari Satu lawan tiga Dua lawan tiga Masih ada Aegis Tapi Boboka Dia memilih Untuk mundur Dan Blink Mundur ROTK So itu dia Cuman Dua mati Dan tiga mati Jadi tadi Lumayan berimbang ya Karena tadi ada Aegis Kalau nggak ada Aegis Itu bakalan kacau banget Dan kita akan masuk lagi Momen krim berikutnya Disini skor udah 19-15 Dimana Ferrari tuh Lagi ngancurin Barak di mid Dan Siler Berusaha menghentikan dia Tapi Masih belum mati Dan Blink By QD Didorong Mundur Dela Siler Kena critical 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 Dan harus mati Sementara itu Ferrari masih berusaha Menghabiskan Barak Tapi di belakang Ada Rayface Dan Ice Blast Dan QD Disitu terkepung Sendirian Di tengah Ada keluar Wall of Replica Ada surge Semua dikeluarin Dan Ferrari masih Sendirian Di paling depan Dan si PY Bersah kabur Karena Ferrari Emang nggak bisa ngejar So That's it sih Udah nggak ada yang bisa ngejar Tinggal mundur aja Ya Pokoknya tadi Ferrari bener-bener Free hit banget Sekar Sekar Nggak ada yang bisa gangguin dia Dari tadi Sakit banget sih Tadi Hoki juga Tadi Svennya bisa dapetin Siler Tadi Dan Tadi udah dipostkan Sekarang kita masuk ke yang berikutnya War di top Oke Di Pakum Tapi keluar Revage Tapi disitu QD udah punya BKB Dan Sementara itu Ada Rikimaru yang juga punya BKB Ngejar-ngejar di kanan So Tiga mati dari Vichy Gaming Tapi Kill masih banyakan Vichy Gaming Triple kill For QD Oke Tadi itu Kombinasinya pas banget ya Pas keluar Wall of Replica Keluar Pakum Dan keluar Stormhammer Jadi tadi Svennya udah Enak banget Mau nge-hit Tapi Kita liat aja Apa yang bakal terjadi Karena disini Skornya juga masih menang di Vichy Gaming Dan Ini Smoke Smoke Ketawan QD Disitu berusaha Ngabisin Erotik Masih bisa jalan-jalan Dan Blink mundur Dan Disini udah keluar Hound Spectre-nya Maju Bukulin Ferrari Ferrari Dipukulin terus Sementara di atas Erotik Dengan darah Tinggal dikit Tapi masih berusaha Mencari Space Apakah Dia punya Refix Oke Malah mati Erotik Kena Splash Dan QD Disini Dia dapet Kill Spectre Dan Buyback Dua Buyback Satu dari Erotik Satu juga Dari Spectre Dan keluar lagi Disitu Dan Oke Ini udah mati Svennya No Buyback 125 detik Sementara itu Ferrari masih dipukulin Rame-rame Ini maju mundur Maju mundur Oke Keluar ada Refix Cuma kena satu Si Boboka Terus si Ferrari Masih mukulin Terus Keluar Terus Hit Terus Hit Terus Si Boboka Maju mundur aja Terus Ice Blast Kena dua Disini Ferrari Lelet banget Jadi Jadi kena Ice Blast Dia gak bisa ngejar Sementara itu Disini Masih rame Ada tiga Ada empat Oke Darfshirnya mati Dan Ferrari Sentirian Satu lawan Tiga Empat Dan bayangan Bayangan Oke Jadi udah pada mati Jadi Satu mati Dan tiga mati Gara-gara Tadi ada buyback Sebenernya Tadi kalau misalnya Gak ada buyback Tuh Spectre Yang gak ada home lagi Susi Udah Udah menangan Di Si Sirennya Tadi Sumpah Tadi Mereka Ngehit Ngehit terus Tadi Gak jadi comeback Gimana nih Kita liat langsung Lanjut aja Gimana So ini di atas Sudah mau dipush Sudah Mau nyampe Ancient Oh Keluarin Stone Gaze But Disini Siler Siler tuh Tengki banget Guys Itu udah gak ada Rasanya Ferrari Mukul Dia Walaupun Dia jadi Babi Jadi Batu Didorong Belum mati Juga Qd Blinknya Kejauhan Siler Masih Maju Disitu Masih Belum Mati Tapi Disini Malah Ferrari Yang tinggal Gikit Lagi Mati Dan Di Finish Off Sama City Wise Siler Masih Gak Mati Juga Malah Si Bobo Kralah Krip Yang Mukul Diberning Teleport Kebangan Tapi Ini Udah Empat Orang Yang Mukul Asian So GG Guys Fiji Gaming Win The Second Game Jadi Dua-duanya Udah Demenangin By Fiji Gaming Jadi Fiji Gaming Yang Bakal Lolos Di Lower Bracket Qualifier Dream International So Good Dan Itu Dia Highlight Hari Ini Dan Aku Kita Lih Assalamualaikum Pamit Undur Diri Dulu Dan Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Yang Belum Like Tolong Disubscribe Dan Like Dan Aku Bahkan Balik Lagi Bersama Dimas Kalau Kalian Nonton Highlight Si Dimas Yang Belum Nonton Nonton Juga Ya So Aku Pamit Dulu Ya Thank You For Lac Guys Dadah Terima kasih.